Penguasa ketiadaan, silakan naik ke atas panggung. Suara nyaring Dongfang Zheng terdengar sekali lagi. Dalam sekejap, keributan di tempat kejadian meredah. Mata semua orang terfokus pada sosok muda di bawah platform tinggi. Fiyuh! Feng Hao dengan tenang melihat sekeliling. Setelah melirik Xiao Kiyu, yang tinggal di sebelah Yuning dan Kyungsu, dia mengambil langkah ringan dan perlahan menaiki tangga menuju platform tinggi. Selangkah demi selangkah, dia berjalan sangat lambat, seolah setiap langkahnya berat dan berat. Sebab, bagi Feng Hao, naik ke platform tinggi ini tidak memberinya kemuliaan atau status, melainkan tanggung jawab. Pada saat itu, dia tidak hanya harus melindungi keluarganya sendiri, tetapi seluruh umat manusia. Bahkan jika Feng Hao memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi siapapun, pada saat ini, dia tidak merasa santai dalam situasi memikul tanggung jawab seperti itu. Ia bahkan sedikit terengah-engah karena tekanan situasi saat ini. Bada, akhirnya, di bawah pengawasan puluhan ribu orang, Feng Hao berdiri di platform tinggi. Dia menegakkan punggungnya seperti lembing, dan aura berbeda muncul dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Ini berbeda dengan aura seperti gunung sebelumnya. Aura ini tidak memberikan tekanan apapun, tapi membuatnya lebih terlihat seperti seorang pemimpin. Saat ini, dia melepaskan kenaifannya dan menjadi pria sejati dan bertanggung jawab. Berdengung. Tiba-tiba, pilar yang mengjulang tinggi di tengah istana bergema dengan suara terbakar yang bergema di langit dan bumi. Kemudian, cahaya menyilaukan meledak, mengeluarkan lapisan lingkaran cahaya, menyapu ke segala arah, menyebar ratusan mil jauhnya. Pada saat ini, tubuh Feng Hao sepertinya beresonansi dengan pilar yang mengjulang tinggi. Di dalam tubuhnya, pusaran bela diri ilusi berputar dengan panik, dan energi ilahi di dalamnya melonjak seperti lautan badai. Tubuhnya juga mengeluarkan lapisan lingkaran cahaya ke abu-abuan, dan dalam keadaan beresonansi ini, tubuhnya perlahan melayang. Kamu akhirnya mencapai langkah ini. Sebuah suara yang dalam bergema di benak Feng Hao, dan sepertinya dipenuhi dengan kepuasan. Siapa ini? Feng Hao bertanya dengan hati-hati. Entah kenapa, dia merasa pernah mendengar suara yang dalam dan kuat ini sebelumnya, tapi dia tidak ingat di mana. Saat ini, dia berada di dunia ke abu-abuan, sama seperti saat dia pertama kali memasuki istana kaisar manusia. Kakinya terasa seperti menginjak kapas, dan dia tidak merasa seperti sedang berdiri di tanah yang kokoh. Seolah-olah dia sedang menunggangi awan. Berdengung. Mengikuti suara lembut, kabut gelap di depannya perlahan mengembun menjadi sosok yang tinggi dan kekar. Selain itu, dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Feng Hao. Tuhan-tuhan. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia berlutut ke arah sosok yang tinggi dan kokoh itu. Sikapnya sangat hormat. Di masa lalu, dia belum begitu memahami pengaruh penguasa ketiadaan dalam ras manusia. Namun, setelah mengalami kejadian baru-baru ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang identitas penguasa ketiadaan. Meskipun suku manusia memiliki tiga guru agung, penduduk suku manusia hanya menghormati dewa ketiadaan sebagai pemimpin mereka. Semua ini dilakukan oleh penguasa kekosongan. Tanpa dia, ras manusia tidak akan berkembang. Dia bisa membayangkan betapa banyak usaha dan keringat yang telah dilakukan penguasa kekosongan untuk mencegah ras manusia diperbudak oleh ras lain. Tidak perlu bersikap sopan. Penguasa kekosongan tersenyum. Setelah mengukur Feng Hao, dia menganggu puas. Tidak buruk, kamu datang lebih awal dari yang aku perkirakan. Ini berarti kamu telah melampauiku di masa lalu. Dia berbicara dengan sangat alami, dan dia tidak tampak tidak senang karena bakat Feng Hao telah melampaui dirinya di masa lalu. Sebaliknya, dia sepertinya menantikan pencapaian Feng Hao di masa depan. Aku hanya beruntung. Di hadapan penguasa kekosongan, Feng Hao tampaknya telah kembali menjadi anak kecil pemalu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Hingga saat ini, ia merasa belum melakukan apapun yang bermanfaat bagi umat manusia. Semuanya karena penguasa kekosongan. Ini bukan keberuntungan. Dewa kekosongan menatapnya dengan wajah datar dan berkata dengan serius, ini adalah hadiah bawaanmu. Feng Hao terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tahukah kamu mengapa Dewi Kuno Nuwa hanya menciptakan ras manusia? Penguasa kehampaan tidak terus memikirkan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Mengapa? Jantung Feng Hao berdebar kencang saat dia menunggu jawaban penguasa kehampaan dengan penuh harap. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa memahami niat Dewi Kuno Nuwa. Ini karena ras manusia sama sekali tidak menonjol. Dari segi bakat dan bakat, mereka kalah dengan ras lain. Faktanya, mereka sangat pengecut hingga hampir diperbudak. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah lebih atau kurang mengerti sekarang, kan? Penguasa kekosongan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Saya. Ekspresi kebingungan muncul di mata Feng Hao. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Kamu sudah memikirkannya, bukan? Senyuman tipis muncul lagi di wajah penguasa kekosongan. Inilah potensi ras manusia. Ini memang potensial. Mereka berdua memiliki tubuh ketiadaan. Secara logika, pencapaian Feng Hao seharusnya hanya setara dengan Dewa Ketiadaan. Namun, dia telah menembus batas-batas Dewa Ketiadaan. Sejujurnya, aku tidak menonjol ketika masih muda. Selain itu, mungkin karena aku adalah generasi pertama dari tubuh nihiliti, aku bisa menggunakan energi ilahi nihiliti sejak lahir. Namun, kekuatan energi ilahi nihiliti yang digunakan lebih rendah dari energi unsur biasa. Setelah jeda, penguasa kekuatan ilahi kekosongan melanjutkan. Namun, potensi kekuatan ilahi kekosongan sangat tinggi. Selama tubuh seseorang dapat menahannya, seseorang dapat berevolusi tanpa henti dan memperkuat dirinya sendiri dengan melahap energi orang lain. Sembilan luar biasa. Berevolusi tanpa henti. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia awalnya berpikir bahwa dia memahami kekuatan ilahi kekosongan di tubuhnya dengan sangat baik. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia hanya melihat permukaan kekuatan ilahi kekosongan. Dia tidak pernah mengira bahwa kemampuan kekosongan ilahi benar-benar dapat berevolusi. Tanah lihat ilahi lima warna jelas bukan barang biasa. Ras manusia tidak dapat menggunakan kelebihan yang diberikan kepada mereka oleh kekuatan ilahi lima warna. Namun, saya yakin Anda pasti dapat menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam lima warna. Mewarnai tanah lihat ilahi dan memimpin ras manusia menuju puncaknya. Dewa Nihiliti masih menatap Feng Hao dengan senyum tipis. Namun, tubuhnya perlahan menghilang. Tuhan-Tuhan. Mata Feng Hao dipenuhi dengan kengganan dan emosi yang rumit. Anak kecil, kamu harus belajar untuk tumbuh sendiri. 1942. Apa itu? Feng Hao tidak mengerti, jadi dia hanya bisa bertanya. Meskipun Dewa Kekosongan tinggal di ruang waktu kuno, dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa sekarang. Dia tahu bahwa dia akan muncul, jadi dia meninggalkan Huang Tianyun, Liu Chanyan, Little Kiu Kiu, dan Fan Chen, yang telah mengkhianatinya, untuk membantu dan melindunginya. Ini adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh Feng Hao. Kalau tidak, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia mungkin tidak bisa meninggalkan benua langit bela diri. Namun, saat ini, Feng Hao tidak ingin menyebut Fan Chen sebagai Dewa Kekosongan. Dia merasa memiliki kemampuan untuk menghadapi Fan Chen. Saya meninggalkan sejumlah energi esensi dari atribut di pilar ini. Mungkin berguna jika Anda mencoba menerobos ke alam kaisar di masa depan. Dewa Kekosongan berkata sambil tersenyum, tetapi sosoknya menjadi semakin redup. Ingat, kamu harus menggunakannya dengan hati-hati, hati-hati. Tuhan-tuhan. Sudut mata Feng Hao sedikit lembab. Dia menjerit sedih, tapi dia hanya bisa menyaksikan sisa kesadaran Dewa Kekosongan menghilang. Tidak lama kemudian, sembilan titik cahaya kecil muncul di hadapannya. Mereka sangat mempesona, masing-masing dengan warna dan gelombang energi yang berbeda. Sekilas Feng Hao mengenali mereka. Itu adalah sembilan atribut ekstrim. Energi atribut yang sangat padat. Dengan sedikit perasaan, hati Feng Hao bergetar tanpa sadar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap titik cahaya mengandung energi yang sangat kuat. Dia benar-benar percaya bahwa jika salah satu dari titik cahaya ini meledak, ia akan mampu menghancurkan segalanya dalam radius puluhan ribu mil. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kekosongan agar dia bisa menerobos ke alam kaisar. Ini jelas tidak sederhana. Ini sebenarnya energi esensi. Penatua Feng, yang sudah lama tidak berbicara, berseru dalam benaknya. Menguasai. Feng Hao sangat gembira. Tuhan, pernahkah Anda mendengar tentang energi esensi? Tentu saja. Penatua Feng berkata dengan nada kesal. Orang ini sendiri tidak tahu apa-apa, tapi dia berharap Ye King Yu sama bodohnya dengan dia. He he. Feng Hao tersenyum malu. Segera setelah itu, dia bertanya, Guru, apa sebenarnya energi esensi ini? Atribut esensi ki sebenarnya adalah kompresi energi atribut dunia yang sangat terkonsentrasi. Ini agak mirip dengan kristal bela diri dan kristal suci, tetapi esensi ki adalah eksistensi yang melampaui kristal suci. Feng Tua menjelaskan perlahan dan memberikan analogi, berdasarkan tingkat esensi ki di depan Anda, setiap esensi ki setara dengan lebih dari 10 ribu sein kristal. Hai. Mendengar ini, Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Di matanya, selain shock, masih ada shock. Yang K tidak pernah menyangka bahwa lampu kecil di depannya akan begitu kuat. Jika masing-masing lampu setara dengan lebih dari 10 ribu sein kristal, bukankah kesembilan lampu ini setara dengan hampir 100 ribu sein kristal secara keseluruhan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Ketika dia memikirkan betapa luar biasa Dewa Kekosongan itu, dia menghubungkan titik-titik itu dan merasa sedikit lega. Kemungkinan besar Dewa Kekosongan menyempurnakan ini dalam wilayah ketuhanannya. Penatua Feng juga menghela nafas. Sekalipun kemampuan Dewa Kekosongan sangat mengerikan, mustahil bagi dunia luar memiliki energi yang begitu kaya untuk disempurnakannya. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Dewa Kekosongan menghonsumsi sumber di domain dewanya untuk menyempurnakan ki esensi dan meninggalkannya untuk membantu Feng Hao. Jika itu benar-benar setara dengan 100 ribu kristal suci, sangat mungkin untuk menerobos ke alam kaisar setelah memurnikannya. Memikirkan kemajuan pesat Little King Meng di tanah terlarang Mang Utara, Feng Hao merasa bersemangat. Namun, meski bersemangat, dia tidak kehilangan akal dan langsung memperbaikinya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, jika dia secara paksa menyempurnakan sembilan esensi ini, dia pasti akan meledak dan mati. Feng Hao mengulurkan tangannya, dan sembilan titik cahaya mendarat di telapak tangannya. Dia mengendalikan arah sembilan titik cahaya, dan mereka memasuki tubuhnya. Mereka melayang di atas pusaran kehampaan seperti sembilan trik matahari yang tergantung di langit. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas lega dan perlahan membuka matanya. Di depannya, semua orang berlutut dan bersorak atas keajaiban. Selain kaget, ada juga kegembiraan di mata mereka. Pada saat ini, Feng Hao seperti dewa yang tinggi dan perkasa. Dia berdiri tinggi di langit, dan tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Rasanya seperti riak yang jatuh, dan kekuatan tak berbentuk mungkin menyelimuti seluruh tempat. Bahkan mata Dong Fang Zheng dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan saat melihat pemandangan ini. Pilar yang mengjulang tinggi ini telah ada di sini selama puluhan ribu tahun, dan tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Namun, saat ini, hal itu telah mengungkapkan perubahan ajaib, yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Iya Tuhan, apakah kamu sudah merencanakan jalan masa depannya? Mata bola kecil yang seperti permata itu berkedip dengan cahaya aneh saat ia bergumam pelan. Saat itu, setelah dewa kekosongan bertemu dengan guru leluhur Siang Tian, dia sibuk dengan beberapa hal yang bahkan bola kecil pun tidak dapat memahaminya. Tapi sekarang, dia perlahan mengerti. Dia tahu bahwa penyesalan terbesar dewa kekosongan bukanlah karena dia tidak bisa menjadi makhluk tertinggi, tapi dia tidak bisa memimpin ras manusia ke puncak yang lebih kuat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada umat manusia. Hanya dia yang tahu bahwa dewa kekosongan telah menghabiskan sebagian besar usahanya untuk mempelajari fisik ras manusia. Ini karena dewa kekosongan sangat yakin bahwa fisik ras manusia mengandung rahasia besar. Jika dia bisa menemukannya, maka ras manusia akan menjadi ras terkuat di dunia. Bisakah dia melakukannya? Bola kecil itu tidak yakin, tapi bakat Feng Hao saat ini telah melampaui dewa kekosongan selain kurangnya pemahamannya tentang beberapa hal di dunia. Namun, meski dengan bakat luar biasa seperti itu, bisakah dia benar-benar mengungkap rahasia fisik ras manusia? Bang, bang. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ruang angkasa bagaikan kaca yang pecah sedikit demi sedikit, memperlihatkan ruang gelap gulita yang mengalir di dalamnya. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat mundur dari dalam, menggambar garis panjang di langit. Dia baru berhenti setelah berada beberapa ratus meter jauhnya. Orang ini sebenarnya adalah Huang Tianyun, yang dikirim Feng Hao untuk menjaga perimeter. Puff! Huang Tianyun tidak mampu menahan gejolak di dadanya saat dia mengeluarkan setegup darah. Wajahnya segera berubah pucat pasi, tapi tatapannya masih tertuju pada ruang cahaya yang hancur di hadapannya. Matanya berkedip tak menentu, menunjukkan ketidakstabilan emosinya saat ini. Dia di sini. Ekspresi Feng Hao berubah drastis saat melihat adegan ini, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Dia segera melirik bola kecil itu. Saya. 1943. Berdesir. Tidak lama setelah Xiao Kiyu memasuki alam tata ruang cahaya mengalir, dia dengan panik berlari keluar bersama Liu Chanyan, yang tampaknya dalam keadaan menyesal, mengikuti di belakangnya. Keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Setelah Feng Hao menoleh, Lil Bol berkata dengan susah payah, area ini telah ditutup. Apa? Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Sangat suram hingga bisa meneteskan air. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Pada saat yang sama, aura dari tubuhnya meledak sepenuhnya, secara langsung menghancurkan ruang di sekitarnya, mengungkapkan segala sesuatu di ruang cahaya yang mengalir. Pada saat ini, di alam tata ruang cahaya mengalir, dengan istana Akademi Elysium sebagai pusatnya, ada sekelompok orang dengan aura luar biasa berdiri di luar alun-alun. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan aura yang mengesankan. Sekilas, Feng Hao menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di kelompok ini yang lebih lemah darinya. Terlebih lagi, di depan sekelompok orang ini, ada ahli berpakaian kuno yang berdiri pada jarak tertentu. Meskipun mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak, mereka tanpa sadar memancarkan aura yang dapat menakuti jiwa seseorang, menyebabkan hati Feng Hao bergetar. Dia bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menahannya. Tanpa ragu, Feng Hao tahu bahwa orang-orang ini pasti berasal dari klan Roh Dukun dan klan Api Mandril. Selain itu, para ahli yang mengenakan pakaian kuno ini harus menjadi kartu truf terakhir dari klan Roh Dukun dan klan Api Mandril. Mereka juga merupakan eksistensi khusus seperti Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Xiao Qiu. Ditekan oleh ras manusia, klan Roh Dukun dan klan Api Mandril dengan jelas mengetahui bahwa ini adalah momen hidup dan mati bagi klan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dan langsung mengungkapkan kartu as mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka ingin menyingkirkan Feng Hao, musuh bebuyutan mereka, dengan cara apapun. Bagi kedua klan, tidak ada orang lain di ras manusia yang mereka takuti. Hanya Feng Hao yang membuat mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Karena mereka tidak tahu persis keberadaan Feng Hao, mereka memilih untuk bertahan selama beberapa hari terakhir, menunggu Feng Hao menjadi kepala istana-istana kaisar manusia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Selain itu, mereka mengambil kesempatan untuk menutup alun-alun dan mengepung semua petinggi ras manusia. Bisa dibayangkan apa yang tersisa dari umat manusia jika mereka berhasil. Oleh karena itu, semua petinggi ras manusia bermandikan keringat dingin saat melihat orang-orang ini muncul. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berpikir jika mereka dibunuh, klan manusia akan menjadi seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Klan Roh Dukun dan klan Apiliar tidak perlu melakukan apapun agar klan manusia hancur. Feng Hao secara alami memikirkan hal ini juga. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan tetap dikepung bahkan dengan Liu Chanyan dan Huang Tianyun yang berjaga-jaga. Pada saat ini, meskipun dia menyesal mengambil risiko untuk melakukannya, dia sepenuhnya fokus pada persiapan menghadapi badai yang akan datang. Feng Zentian dan yang lainnya jelas tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi saat ini. Namun, karena kepercayaan mereka pada Feng Hao, mereka tidak kehilangan ketenangan. Sebaliknya, mereka tampak sangat tenang. Mereka semua ingat betul bahwa mereka tidak boleh kehilangan muka terhadap klan mereka sendiri. Mereka tidak bisa kehilangan muka karena Feng Hao. Sama seperti mereka, kerumunan di luar alun-alun mengalihkan perhatian mereka ke Feng Hao setelah beberapa saat panik dan ketakutan. Pada saat ini, Feng Hao, penguasa ketiadaan, tidak diragukan lagi telah menjadi pilar dukungan mereka. Mereka juga percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat ditangani oleh penguasa ketiadaan. 13. Tatapan Feng Hao perlahan menyapu seluruh alun-alun saat dia sedikit mengernyit. 13 orang mengenakan pakaian kuno. Dia tahu betul apa maksudnya. Siapa yang bisa disegel begitu lama itu sederhana. Selain itu, terlepas dari apakah itu klan roh dukun atau klan api liar, mereka semua adalah klan dengan garis keturunan kuno. Tidak diragukan lagi, ke-13 orang ini semuanya ahli dengan setidaknya garis keturunan kuno. Hal ini pula yang menjadi alasan utama mengapa Huang Tianyun tetap di blok meski sedang cedera dan bola kecil tersebut sengaja mundur ke arah posisi Liu Chanyan. Bahkan jika Huang Tianyun dan yang lainnya lebih kuat dari salah satu dari mereka dalam pertarungan satu lawan satu, siapa yang akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan dua musuh dengan level seperti itu. Jika mereka bertiga bersatu dalam satu kelompok, harapannya akan semakin kecil. Klan rendahan masih pengecut seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Salah satu dari mereka, yang tampak seperti pria parubaya, membuka mulutnya. Suaranya nyaring dan jernih seperti guntur, menyebar ke segala arah. Semua orang di seluruh wilayah dapat mendengar suaranya dengan jelas. Di bawah kekuatan suaranya, wajah semua orang menjadi pucat. Beberapa dari mereka yang tingkat kultifasinya lebih lemah tidak mampu menahannya dan pingsan, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Tidak diragukan lagi, ini berarti kelompok orang ini bukanlah manusia. Ras asing. Di dalam hati semua manusia, mereka adalah makhluk kuat yang tidak dapat dilawan oleh umat manusia. Oleh karena itu, umat manusia telah jatuh dari tujuh besar ke situasi di mana mereka bahkan tidak bisa masuk dalam seratus besar. Pada saat itu, terjadi keributan lagi. Bahkan sangat kacau. Namun, sekelompok orang tersebut tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya berdiri diam di sana, seolah-olah sedang mengagumi manusia yang panik di bawah. Seolah-olah mereka adalah kucing yang sedang menangkap tikus, dan mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ejekan di wajah mereka. Kamu hanya semut. Jangan pernah berpikir untuk menantang surga. Di sisi lain, seseorang yang penampilannya tidak bisa dikenali mengejek mereka. Mata mungilnya bersinar dengan cahaya dingin yang seolah mampu membekukan jiwa seseorang. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti seseorang dari klan Roh Dukun. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Feng Hao mengangkat alisnya. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Karena hanya semut yang bertarung dengan jumlah. Mereka hanya bisa mengandalkan jumlah untuk menang. Anda. Ekspresi ahli klan Roh Dukun yang tidak bisa dikenali segera menjadi lebih buruk. Niat membunuh yang dingin mengalir keluar, dan udara di sekitarnya tampak membeku, membuat semua orang sulit bernapas. Hanya ketika Liu Chanyan bertindak dan menghilangkan niat membunuh barulah dia kembali normal. Lidahmu benar-benar fasi. Pembangkit tenaga listrik yang telah berbicara sebelumnya juga memandang Feng Hao dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu pastilah penguasa ketiadaan dari generasi ras manusia ini. Sepertinya aku belum cukup memberi pelajaran pada klan Mang Apimu. Kamu masih belum mengingatku. 1944 Feng Hao tidak hanya mengatakan ini kepada para ahli dari klan Roh Dukun dan klan Apimang, tetapi juga untuk mengingatkan ras manusia bahwa ras asing tidak perlu ditakuti. Benar saja, ketika mereka memikirkan bagaimana Feng Hao sendiri yang mengalahkan para ahli dari klan Apimang di pertemuan seratus klan, rasa takut di hati mereka berkurang drastis. Memang benar, kekuatan ras asing secara keseluruhan lebih kuat daripada ras manusia, tapi itu terjadi di masa lalu. Sekarang, mereka masih memiliki ahli yang tiada tarannya di hati mereka. Penguasa Ketiadaan, Feng Hao Feng Zhentian dan yang lainnya berdiri di sana dengan tenang. Dia dan para tetua klan Feng tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan menjadi target utama. Namun, mereka sudah memutuskan bahwa meskipun mereka mati, mereka tidak akan menyeret Feng Hao jatuh. Meskipun kematian sangat menakutkan, Feng Hao adalah harapan di hati mereka. Tanpa Feng Hao, maka klan Feng yang sedang bangkit kemungkinan besar akan dipukul kembali ke keadaan semula. Adapun Yuning dan King Wu, mereka dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, bahkan Yuning sedikit menyesal karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini. Pada saat ini, Yuning tiba-tiba merasa bahwa kekuatan seseorang juga merupakan bagian yang sangat diperlukan. Tingkat kekuatan seseorang bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Misalnya, melihat ketakutan dan keputus asaan di wajah warga ras manusia, perasaannya menjadi sangat rumit. Untuk pertama kalinya, dia merasa banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan dao pengobatan. Sekelompok orang jahat, orang jahat. King Meng kecil mengepalkan tinjunya, lapisan cahaya hitam muncul di matanya, dan dia mengertakkan gigi. Di sampingnya, anak anjing hitam dengan dua taring yang lebih panjang dari kepalanya tidak lagi memiliki postur malas. Seluruh tubuhnya tegang, dan sepasang mata hitamnya perlahan menyapu. Tanpa terasa, ada maksud khusus yang tersiar. Huang Tianyun dan Liu Chanyan berdiri di kedua sisi Feng Hao, bertindak sebagai pengawalnya. Ekspresi tekat di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka akan melindungi Feng Hao bahkan jika mereka mati. Meski bola kecil ingin mendekat, ia memikirkan perintah kematian yang diberikannya. Agar tidak mengganggu Feng Hao, ia hanya bisa memilih untuk tetap berada di samping Feng Chen dan eselon atas lainnya dari klan Feng. Kamu masih melakukan hal-hal tidak berguna ini. Pakar dari klan Mang Yan, yang mengenakan pakaian kuno, mengejek sifat kekanak-kanakan Feng Hao. Tidakkah ada yang memberitahumu bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua trik tidak ada gunanya. Meskipun situasi saat ini untuk sementara stabil, jika Feng Hao dibunuh, maka seluruh umat manusia akan jatuh ke dalam kekacauan dan kepanikan yang lebih besar. Kekuatan absolut. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan jijik. Tatapannya menyapu para ahli pakaian kuno dan berkata, inilah yang disebut kekuatan absolut yang Anda bicarakan. Itu cukup untuk membunuhmu. Pakar dari klan Wildflame berbicara dengan jelas. Dia tidak marah dengan kata-kata Feng Hao. Dia dengan tenang menatap Huang Tianyun dan Liu Chanyan dan mengerutkan kening. Kali ini, mereka telah mengungkapkan semua kekuatan kedua klan. Target utama mereka adalah Feng Hao. Namun, saat ini, Feng Hao dilindungi oleh Huang Tianyun dan Liu Chanyan, yang tidak kalah dengan mereka. Faktanya, mereka sedikit lebih kuat dari mereka. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka masih bisa membantu Feng Hao melarikan diri jika mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Jika Feng Hao berhasil melarikan diri, lalu apa gunanya semua yang mereka lakukan saat ini? Selama mereka menunggu Feng Hao tumbuh, maka mereka akan dibunuh satu per satu. Membual yang tidak tahu malu. Feng Hao tampak sangat marah. Matanya menyemburkan api dan dia sekeras guntur. Auranya tiba-tiba naik, dan dia tampak seperti hendak menyerang. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Feng Hao akan menyerang dan mati dengan cara yang panas, mereka menyadari bahwa meskipun Feng Hao sangat marah, dia masih tidak punya niat untuk bergerak. Apakah dia mencoba mengulur waktu? Karena mereka telah bertahan sejak zaman kuno, para ahli klan Mang Api tentu saja tidak bodoh. Meskipun perilaku Feng Hao tampak normal dan tidak ada kekurangan besar, para ahli klan Mang Api masih bisa merasakannya. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, ia menilai klan bulu hijau sudah bersekutu dengan ras manusia. Dia segera mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Aku dengar kamu menghargai hubungan dan kesetiaan. Aku ingin tahu apakah itu benar. Setelah beberapa saat, ahli dari klan Wildflame mengangkat sudut mulutnya dan berkata perlahan, sekarang kau hanya punya dua pilihan. Kata-kata ini secara langsung menyebabkan ekspresi Feng Hao menjadi gelap. Kemarahannya dari sebelumnya juga tidak berubah. Aura dingin menyebar dari tubuhnya saat tatapannya menatap tajam ke arah ahli klan Mang Api. Di saat yang sama, hal ini menyebabkan wajah ras manusia di bawah menjadi pucat seperti kertas. Feng Zentian dan yang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi, terutama Kiong Su yang langsung pingsan. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan yang sulit. Jika Feng Hao tidak memilih untuk bunuh diri, itu berarti dia takut mati dan tidak peduli dengan kehidupan bangsanya sendiri. Jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan hati masyarakat. Jika Feng Hao memilih untuk bunuh diri, itu akan menguntungkan klan Roh Dukun dan klan Api Liar. Di masa depan, siapa yang mampu menahan kemajuan kedua klan ini? Tidak semua masyarakat awam memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya berharap bisa bertahan hidup dan berharap penguasa ketiadaan bisa melindungi mereka. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari ras manusia, aku, Feng Hao, dengan ini bersumpah bahwa aku pasti akan menghancurkan klanmu hingga rata dengan tanah dan memutuskan garis keturunanmu. Feng Hao menatapnya dengan niat membunuh saat dia mengucapkan setiap kata. Aura pembunuh melonjak ke langit. Bukan karena dia tidak mau melakukan pertukaran ini. Sebaliknya, bahkan jika dia bunuh diri, bagaimana klan Roh Dukun dan klan Api Liar bisa menyerah untuk menyerang ras manusia? Sepertinya kamu tidak mau bunuh diri, pakar dari klan Wild Flame itu berbicara lagi. Pakar dari klan Mang Flame berbicara lagi. Suaranya dipenuhi penyesalan. Kemudian, dia berkata kepada manusia di bawah, kalian semua sudah melihat dan mendengarnya. Dewa pelindung kalian telah meninggalkan kalian. Dia tidak peduli apakah kalian hidup atau mati. Jadi, jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Dia mengabaikan ancaman Feng Hao karena dia sudah lama mengetahui bahwa klan Api Liar dan ras manusia pasti tidak akan hidup berdampingan di dunia ini. Oleh karena itu, dia hanya ingin menggunakan segala cara untuk memaksa Feng Hao tunduk. Gemuruh. 1945. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa hancur seperti kaca. Ruang cahaya mengalir yang gelap gulita dan tak terbatas terungkap sepenuhnya kepada semua orang. Tekanan yang sangat besar turun seperti gunung, membuat orang sulit bernapas. Banyak orang dengan budidaya yang lebih lemah memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bahkan mereka yang memiliki budidaya yang baik hanya bisa bertahan dengan pahit. Tubuh mereka gemetar dan pembuluh darah mereka menonjol seolah-olah akan meledak kapan saja. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Itu sangat menyedihkan. Para penggarap ras manusia yang lemah tidak dapat menahan diri sama sekali di bawah tekanan. Mereka hanya bisa menjadi ikan di talenan dan bahkan tidak sempat melarikan diri. Hati Feng Hao terasa seperti ditusuk dengan pisau saat dia melihat sepasang mata yang penuh dengan keputus asaan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan ledakan sonic. Ruang di sekelilingnya juga terus-menerus retak. Sial, kenapa belum selesai? Dia melirik anak anjing hitam di samping Little King Meng dari sudut matanya. Hatinya membara karena kecemasan, tapi dia juga tahu jika dia bergerak sekarang, itu akan mengganggu rencana awal. Of! Ahli jelek dari klan Roh Dukun itu tertawa. Ditambah dengan wajahnya yang mengerikan, dia tampak agak seram dan seram. Dia mengejek, apakah ini penguasa klan manusia? Cek-cek, dia sebenarnya sangat takut mati. Perasaan menyaksikan bangsamu sendiri dibantai di depan matamu pasti cukup bagus, bukan? Ketidakpedulian Feng Hao membuat lebih banyak orang putus asa. Bahkan orang-orang yang berdiri di alun-alun tampak murung. Mereka tahu alasannya, tapi harapan di hati mereka hilang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, yang membuat mereka merasa sedikit tertekan. Biarku beritahu, pilihanmu bodoh. Ras manusia tidak akan pernah menjadi hebat. Mereka hanya layak untuk diperbudak. Mereka dilahirkan untuk menjadi budak. Makhluk kuat dari keluarga Mang Yan itu tidak membunuh manusia itu secara langsung. Sebaliknya, dia perlahan-lahan memberikan tekanan pada mereka, membuat mereka mati dalam keputus asaan dan kesakitan sedikit demi sedikit. Sementara itu, dia juga mengucapkan beberapa kata untuk merangsang Feng Hao. Bajingan sialan. Mata Feng Hao merah padam dan dipenuhi bekas darah merah dan ungu. Rambutnya berdiri dan dia tampak seperti iblis gila. Aura di sekujur tubuhnya bahkan lebih ganas, sama seperti suasana hatinya. Dia meraung. Aku, Feng Hao, bersumpah bahwa aku akan mencabut klan Roh Dukun dan klan Apimang Lanmu dan tidak akan meninggalkan sehelai rumput pun. Kata-katanya menyebabkan hati semua ahli klan Roh Dukun dan klan Apimang bergetar, sementara wajah orang-orang yang bertahan sejak zaman kuno telah berubah menjadi gelap. Alasannya sederhana. Mereka percaya bahwa Feng Hao bisa melakukannya. Berhentilah bermimpi. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pakar dari keluarga Wild Flame itu memarahi dengan suara yang dalam. Biarkan puluhan ribu manusia ini masuk neraka karena kata-kata bodohmu. Namun, saat dia hendak membunuhnya, dia merasakan energi yang beredar di tubuhnya menjadi lamban. Dalam sekejap, dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Apa yang sedang terjadi? Dia menggigit ujung lidahnya dan rasa sakit yang luar biasa membangunkannya. Namun, ia tertegun saat merasakan energi yang beredar di tubuhnya tidak lancar. Dengan sapuan matanya, dia semakin terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya mengalami situasi yang sama dengannya. Sial, aku telah ditipu. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan wajahnya berubah drastis. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kedalaman yang merajalela dan tubuhnya berkembang pesat. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi dewa iblis besar dengan aura yang mengejutkan. He he, racunku tidak mudah disembuhkan. Anak anjing hitam di samping King Meng kecil mengeluarkan suara seram saat kabut hitam menyelimuti matanya yang hitam pekat. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Melihat waktunya telah tiba, Feng Hao tertawa kecil dan suara dingin keluar dari mulutnya yang dapat membekukan jiwa seseorang. Mengaum. Yang pertama bertransformasi adalah Xiao Qiu. Dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi binatang besar berkepala naga dan berbadan harimau. Raungannya mengguncang langit dan kekuatannya mendominasi. Setelah itu, dia menerkam ahli klan Mang Flame tanpa ragu-ragu. Kaki depannya, yang bersisik, menghantam dada klan Mang Api dengan momentum yang bisa menembus langit dan bumi. Enyah. Pakar dari klan Api Mang meraung sambil mengepalkan tinjunya, membentuk diagram arah spiritual yang mendalam dan bentrok melawannya. Boom, boom. Diagram dan kaki besar itu saling bertabrakan, langsung menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Pada saat yang sama, ia menyapu gelombang energi mirip tsunami yang menghancurkan segalanya. Istirahatlah untuk ayah ini. Raungan dalam bola kecil itu bergema. Selanjutnya, gelombang energi yang mampu menembus langit dan bumi meledak dari kaki depannya. Praktis dalam sekejap, ia telah menghancurkan diagram mendalam, dan sebuah kekuatan besar telah menghantam dada ahli klan Wild Flame. Boom. Di bawah suara patah tulang yang teredam, sosok besar ahli klan Api Mang terlempar seperti rumput bebek. Di langit, dia terus-menerus memuntahkan darah, dan sepertinya sedang hujan. Meskipun dia tidak kehilangan kemampuan untuk melawan setelah diracuni, hal itu telah sangat mengurangi kekuatannya. Peredaran energinya juga terputus-putus dan tidak lancar. Jadi akan aneh jika dia tidak kalah saat bertarung melawan Xiao Kiyu yang kekuatannya lebih tinggi darinya. Tapi ketika pelet itu ingin mengejar mereka, tiga ahli pakaian kuno berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Kamu ingin menggangguku dengan angka. Xiao Kiyu tidak memiliki rasa takut sedikitpun saat cahaya ilahi muncul dari matanya yang seperti lonceng. Tekanan yang kuat muncul seolah-olah itu besar. Saat lapisan tekanan turun, hal itu memaksa mereka bertiga mundur beberapa langkah. Ayo pergi bersama. Saat ini, mereka tidak lagi memedulikan martabat mereka. Saat salah satu dari mereka meraung, mereka bertiga menerkam ke arah Xiao Kiyu pada saat yang bersamaan. Saat mereka bertarung, Dong Fang Zheng dan yang lainnya sudah bergerak. Angin kencang bertiup dari telapak tangan mereka, menyapu warga ras manusia ribuan mil jauhnya. Meski prosesnya agak kasar dan banyak orang yang terluka, itu lebih baik daripada terjebak dalam baku tembak. Bahkan akibat pertarungan antara Xiao Kiyu dan yang lainnya sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa saat, tanah di sekitarnya menjadi berantakan. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. 1946. Jelas mustahil membunuh semua ahli dari klan Roh Dukun dan klan Api Manglan dengan racun. Jika terlalu jelas, itu malah akan membuat musuh waspada. Jika mereka mendeteksinya terlebih dahulu, semua usaha mereka akan sia-sia. Oleh karena itu, Feng Hao telah menunda dan bertahan, khawatir mereka akan mendeteksinya terlebih dahulu. Dalam jangka waktu ini, lebih dari seribu orang telah meninggal, dan dia hanya bisa bertahan. Sekarang, tiba saatnya dia meledak. Menyerang. Feng Hao langsung memerintahkan Huang Tianyun dan Liu Chanyan yang selama ini menjaganya. Kata-katanya sama sekali tidak bertele-tele. Tuan, hati-hati. Huang Tianyun ragu-ragu sejenak, lalu mengertakan gigi dan bergegas keluar. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, langsung mengirimkan Roh Dukun yang paling sombong terbang. Teruslah bersikap sombong. Huang Tianyun sangat membencinya. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Pukulan lain mendarat tepat di wajahnya, hampir menghancurkan wajah jeleknya. Semua giginya diludahkan, dan dia dikirim terbang sambil berputar. Dia benar-benar dipukuli sampai-sampai ibunya pun tidak bisa mengenalinya. Namun, sayang sekali dia juga dengan cepat dikepung oleh tiga ahli, dan mereka bertarung. Langit dan bumi bergemuruh, gunung dan sungai runtuh, dan bumi hancur. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Liu Chanyan menyerang pada saat yang sama dengannya, tetapi dia tidak berhasil mengambil inisiatif. Namun, sebagai seseorang yang dikenal sebagai guru ular dan kalajengking, bagaimana dia bisa lebih lemah dari Huang Tianyun? Dia bertarung melawan empat penggarap yang mengenakan jubah kuno sendirian, namun dia masih berhasil memaksa mereka berempat mundur. Dia lebih unggul dan benar-benar wanita yang kejam. Tentu saja, ini juga karena bantuan anak anjing hitam itu. Ia terus-menerus mengeluarkan kabut beracun, menyebabkan para ahli dari klan Roh Dukun dan klan Api Manglan menjadi sangat ketakutan. Mereka dengan hati-hati menghindarinya dan tidak berani menyentuhnya. Jadi, saat mereka bertarung, mereka sangat berhati-hati. Meski tiga lawan satu, atau empat lawan satu, mereka tetap tidak bisa unggul. Jika para ahli yang bertahan dari zaman kuno sudah berada dalam keadaan seperti itu, maka para ahli peringkat sein puncak dari klan Roh Dukun dan klan Api Manglan bahkan lebih buruk lagi. Mereka tidak dapat lagi mempertahankan blokade, dan banyak dari mereka dibunuh oleh Xiao Qiyu dan yang lainnya. Orang-orang yang tersisa juga mundur jauh, tidak berani mendekat. Semuanya mundur secepat mungkin. Feng Hao meraung sekali lagi. Suaranya bergema di sekitar, menyebabkan warga ras manusia, yang masih linglung atau shock, kembali sadar. Kemudian, mereka dengan cepat mulai mundur ke kejauhan. Seperti yang diharapkan, penguasa ketiadaan tidak akan mengabaikan kita. Terutama bagi mereka yang bertahan di bawah tekanan para ahli klan Api Manglan. Mereka tersentuh dan bersuka cita. Faktanya, selama seseorang tidak buta, mereka dapat mengatakan bahwa orang-orang berpakaian kuno itu tidaklah sederhana. Selain itu, mereka yang akrab dengan buku-buku kuno memahami asal-muasal pakaian tersebut dan menebak asal-usulnya. Mereka di sini untuk membunuh Feng Hao. Dengan kemeriahan yang begitu besar dan menggunakan segala cara, itu berarti mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Hao. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Beberapa dari mereka yang bersemangat memandang Feng Hao, yang masih berdiri di tengah medan perang, dan mengambil keputusan. Memang benar, tak seorang pun akan merasa senang menyaksikan sesama anggota klannya di bantai, sementara orang yang mereka anggap sebagai dewa perlindungan tetap acuh-ta'acuh. Namun, mereka secara kasar bisa memahami niat baik Feng Hao. Selain itu, bahkan jika Feng Hao bersedia memorbankan hidupnya, apa yang bisa dia lakukan? Para ahli dari klan Rohdukun dan klan Api Manglan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang di sini akan dibantai. Oleh karena itu, semua yang dilakukan Feng Hao adalah memungkinkan lebih banyak orang untuk hidup. Jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Melihat para ahli klan Rohdukun dan klan Api Manglan yang telah bubar, Feng Hao sekali lagi mengeluarkan perintah. Segera, semua ahli di lapangan yang sangat sedih melompat dan mengejar mereka. Situasinya berbalik dalam sekejap. Awalnya mereka mengira akan menangkap penyu di dalam toples, namun mereka tidak menyangka bahwa yang ada di dalam toples bukanlah penyu, melainkan buaya yang ganas. Bajingan Melihat Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Xiao Kiyu, yang masih berada di dekat Feng Hao, ahli dari klan Api Manglan mendengus dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tahu bahwa tidak peduli siapa orang itu, selama mereka menyerang Feng Hao, dua orang dan satu binatang ini akan segera kembali ke sisi Feng Hao untuk melindunginya. Melihat kabut beracun di sekelilingnya yang semakin tebal, dan perasaan tidak berdaya di tubuhnya, dia tahu bahwa operasi ini telah gagal. Dia tidak mau menerimanya. Sekarang Feng Hao sudah berada di puncak tingkat orang suci Orde keempat, Feng Hao akan mampu menerobos ke alam Kaisar Agung setengah langkah di masa depan. Saat itu, hanya Feng Hao yang bisa memburu mereka. Tidak disangka mereka semua adalah ahli terkenal di era kuno, tapi sekarang mereka tidak berdaya melawan junior. Sungguh sangat menyedihkan, dan mereka sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dan alasan dari semua ini adalah anak anjing hitam yang memuntahkan kabut beracun. Ras manusia sebenarnya memperoleh begitu banyak batu kosmik surgawi. Itu benar-benar kehendak Tuhan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Klan Roh Dukun dan klan Api Liar sudah ada sejak masa kegelapan saman kuno. Mereka adalah keturunan pertama dari garis keturunan kuno, jadi tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Saat itu, sebelum dunia penglai bangkit, mereka sudah memiliki warisan yang sangat dalam. Mereka telah mendominasi sampai sekarang, dan mereka masih menjadi penguasa di benua seratus ras. Oleh karena itu, saat itu kedua klan tersebut telah memperoleh banyak batu kosmik surgawi, terutama klan Api Manglan yang telah menyegel sebanyak sembilan ahli. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ras manusia juga telah menyegel empat orang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya sendiri, yang membuat mereka merasa seperti anjing yang menggigit landak. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar satu demi satu. Di bawah kepungan para ahli ras manusia, klan Roh Dukun dan ahli tingkat sein puncak klan Api Manglan terus menurun, dan jumlah mereka terus berkurang. Pada saat ini, para ahli ras manusia sepertinya sudah gila, menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih akan maju dan menghancurkan diri sendiri sebagai imbalan atas nyawa lawan mereka. Adegan itu sangat tragis. Feng Hao tidak bergerak. Meskipun dia memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, dia tahu bahwa ada 13 pasang mata yang menatapnya. Begitu dia meninggalkan perlindungan mereka bertiga, dia pasti akan menderita pukulan telak. 1947 Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Baru sekarang, Feng Chen, Feng Zhentian, dan lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, hati mereka tersentuh. Sebab, bahkan dalam situasi ini, Feng Hao selalu membiarkan bola kecil dan anak anjing hitam melindungi keselamatan mereka, bahkan mengabaikan bahayanya sendiri. Meskipun Feng Hao tidak mengatakan apapun, mereka bisa merasakan ketulusannya. Meskipun mereka ingin menolak kebaikan ini dan ingin anak anjing hitam itu ikut berperang, mengingat mereka tidak ingin mengganggu Feng Hao, mereka hanya bisa berdiri di tempat dan menunggu hasilnya. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Yu Ning berdiri di sana dengan linglung. Pikiran di benaknya terhenti saat umat manusia ditindas oleh pembangkit tenaga listrik klan Apimang. Wajah-wajah tak berdaya itu, ekspresi putus asa itu, sangat merangsang sarafnya. Pada saat itu, Yu Ning sangat ingin membantu dan melindungi mereka, tetapi saat ini, dia terkejut karena kemampuannya tidak cukup. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dan hanya bisa menyaksikan mereka mati kesakitan tanpa bisa berbuat apa-apa. Jantung Yu Ning berdarah, rasa sakit membuatnya tidak bisa bernapas, dan matanya tertutup lapisan kabut. Kenapa? Mungkinkah yang kulakukan sebelumnya salah? Apakah kekuatan memang begitu penting? Dia tidak pernah berpikir bahwa memiliki kekuatan super adalah hal yang baik, karena dia telah melihat terlalu banyak orang dengan kekuatan menindas mereka yang lemah. Di matanya, kekuatan adalah alat untuk menyakiti orang. Oleh karena itu, dia selalu memiliki resistensi psikologis terhadap kekuatan, dan dia tidak pernah mempedulikannya. Namun, sekarang, Yu Ning merasa jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka dia bisa menyelamatkan umat manusia yang mati ini. Pada saat ini, dia sepertinya memahami bahwa kekuatan dapat menyakiti orang, tetapi pada saat yang sama, kekuatan juga dapat menyelamatkan orang. Semua ini bergantung pada pemikiran orang yang mengendalikan kekuatan. Yu Ning, yang tidak pernah berpikir untuk berkultivasi, memiliki keinginan untuk meningkatkan wilayahnya untuk pertama kali dalam hidupnya setelah melihat adegan pembantaian yang tragis. Tuan Kota, kamu harus mengungsi sesegera mungkin. Hati-hati dengan klan Roh Dukun dan klan Api Mang. Dong Fang Zheng mendekati Feng Hao dan mengingatkannya dengan suara rendah. Meskipun situasi saat ini sangat bagus, siapa yang bisa menjamin bahwa semua kekuatan klan Roh Dukun dan klan Api liar ada di sini? Jika sekelompok penyergap lain muncul, maka saya tidak akan pergi. Feng Hao berkata dengan lemah. Dia menatap kekejauhan pada manusia yang melarikan diri. Meskipun dia tidak bisa melihat mata mereka, dia tahu ada ribuan mata yang menatapnya. Jika dia mundur sekarang, itu berarti dia takut pada klan Roh Dukun dan klan Api Mang. Sebelum pertempuran besar ini, dia tidak bisa membiarkan moral klan manusia jatuh. Pelindung, atur agar keluarga ku mengungsi. Melihat blokade yang masih rusak, Feng Hao masih memberi perintah. Dipahami. Dong Fang Zheng menghela nafas ringan dan tidak terus membujuk Feng Chen. Sebaliknya, dia membawa sekelompok penjaga kekaisaran dan mengambil alih perlindungan kelompok Feng Chen. Pada saat yang sama, mereka memasuki ruang cahaya mengalir, ingin kembali ke Akademi Surgawi. Di bawah perlindungan Batu Dewi Nyua, tidak ada yang bisa membobol tempat itu. Itu adalah tempat yang benar-benar aman. Namun, pemandangan ini menarik perhatian ahli dari klan Api Mang, yang telah memulihkan diri. Meskipun dia masih belum mengetahui identitas Feng Chen, Feng Zhentian, dan yang lainnya, kelompok orang dengan kultivasi yang jelas rendah ini telah menikmati perlindungan dari seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengannya. Ini jelas sangat tidak normal. Tidak diragukan lagi, ini berarti identitas mereka istimewa. Mungkinkah mereka ini orang yang paling penting baginya? Memikirkan hal ini, dia punya ide yang lebih baik. Bunuh dia. Dia menunjuk Feng Hao dan berteriak. Pada saat yang sama, dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Feng Hao. Benar saja, ketika dia bergegas menuju Feng Hao, apakah itu Huang Tianyun, Liu Chanyan, atau Xiao Kiyu, mereka semua kembali ke sisi Feng Hao pada saat pertama, membentuk segitiga besi. Anak anjing hitam itu juga membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi beracun berwarna hitam pekat untuk menghentikan serangan mereka. Namun, saat mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada Feng Hao, ahli dari klan Api Mang menghilang tanpa jejak. Of. Tidak lama kemudian, para penjaga istana, termasuk Dong Fang Zheng, terbang keluar dari ruang cahaya yang mengalir. Mereka memuntahkan seteguk darah, dan beberapa penjaga istana tewas di tempat. Tidak baik. Melihat adegan ini, jantung Feng Hao berdetak kencang, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Of. Ruangan itu dengan cepat dibelah, dan ahli dari klan Api Mang memasang senyum puas dan jahat di wajahnya. Dia mengendalikan aura untuk memenjarakan Feng Chen, Feng Zentian, dan yang lainnya dari klan Feng keluar dari dalam. Ini buruk. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Qiyu, Huang Tianyun, dan yang lainnya berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa target orang ini sebenarnya bukanlah Feng Hao, melainkan orang-orang dari klan Feng. Itu sebabnya dia bisa sukses dengan mudah. Tuan Dong Fang Zheng berjuang untuk berdiri, memegangi dadanya, wajahnya penuh rasa bersalah. Bahkan jika mereka ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, perbedaan antara mereka dan ahli dari klan Api Mang terlalu besar. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Feng Hao menggigit bibirnya, wajahnya sangat suram. Meskipun dia tidak berbicara, aura yang berfluktuasi di tubuhnya menunjukkan keadaan pikirannya yang gelisah. Sepertinya kamu harus sangat memperhatikan mereka. Pakar dari klan Api Mang memandang Feng Hao dengan puas, senang karena dia akhirnya mengetahui titik lemah Feng Hao. Biarkan mereka pergi. Suara Feng Hao sangat tenang, sangat acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun emosi. Mereka yang mengenalnya dengan baik semua tahu bahwa kebalikannya adalah keluarganya, dan siapapun yang menyentuhnya akan dibunuh. Haha! Pakar dari klan Api Mang tertawa, dan tangannya sedikit mengepal, menyebabkan semua orang, termasuk Feng Chen dan Feng Zhentian, mengungkapkan ekspresi sedih. Namun, termasuk Little King Meng, tidak ada yang menangis kesakitan. Tekad di mata mereka memberitahu Feng Hao untuk tidak mengorbankan dirinya demi mereka. Jika kamu ingin aku melepaskan mereka, bukan tidak mungkin. Kamu menginginkan hidupku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Feng Hao sudah mengambil alih. Cerdas! Ekspresi ahli dari klan Mang Flame juga membeku. Jangan mempermainkanku. Selama aku merasakan kelainan sekecil apapun, aku akan menghancurkannya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia memperluas auranya. Saat berfluktuasi, dia merasakan kabut tak berbentuk dan tak berwarna menyebar ke arahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, Feng Chen dan yang lainnya muntah darah, wajah mereka sedih. Berhenti! 1948 Apakah kamu tidak menginginkan hidupku? Tatapan Feng Hao tertuju pada ahli dari klan Api Mancuria. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar. Matanya merah padam, dan aura mengerikan muncul dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah asura dari neraka. Pada akhirnya, dia masih terlalu sombong. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan situasi dengan anak anjing hitam itu, tapi dia tidak menyangka akan membuat kesalahan saat ini. Ini juga karena Huang Tianyun, Little Ball, dan Liu Chan yang terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, itulah sebabnya ahli dari klan Api Mancuria memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Tentu saja, mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Kamu harus mati. Kalau tidak, mereka akan mati dalam sekejap, semangat mereka hancur. Ekspresi ahli dari klan Api Mancuria berubah menjadi sedingin es, dan suaranya sangat dingin. Kamu menginginkan hidupku. Feng Hao tiba-tiba tampak menghela nafas lega, seolah dia telah menerimanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tentu. Tuan. Feng kecil. Tuan. Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Little Ball semuanya cemas, tetapi Feng Hao mengangkat tangan dan menghentikan mereka untuk terus membujuknya. Mendengar jawabannya, para ahli dari klan Api Mancuria dan klan Roh Dukun juga sangat terkejut. Pakar dari klan Api Mancuria yang menyandera Feng Chen dan yang lainnya juga agak tidak percaya. Ini tentu saja bodoh. Semua orang tahu bahwa meskipun Feng Hao menyerah, situasinya tidak akan berubah. Semua orang di sini akan mati, dan mereka pasti tidak akan berbelas kasihan. Oleh karena itu, ahli dari klan Api Mancuria juga menyipitkan matanya, menatap Feng Hao dengan bingung, seolah mencoba mencari tahu motif Feng Hao melakukan hal tersebut. Adegan itu juga menjadi tenang karena kata-kata Feng Hao. Sepasang mata dengan berbagai ekspresi menoleh, fokus pada tubuh Feng Hao. Dia sepenuhnya layak menyandang gelar kebanggaan surga, ahli muda tertinggi di dunia ini. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Ketika mereka melihat Feng Chen dan orang lain yang disandera, mereka semakin bingung. Mengapa jenius muda surgawi ini memilih untuk mengorbankan hidupnya demi orang-orang ini? Dong Fang Zheng berdiri di tempat dengan wajah pucat. Matanya dipenuhi kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada kata yang keluar. Tetapi, Feng Hao melanjutkan, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu akan membiarkan mereka pergi setelah kamu membunuhku? Setelah mendengar pertanyaannya, Huang Tianyun dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka sangat kelelahan hingga hampir roboh ke tanah. Unggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Saya berjanji. Ahli dari klan Apimang menyipitkan matanya sekali lagi dan berkata dengan dingin, kamu tidak punya pilihan sekarang. Jika kamu tidak mati, mereka yang akan mati. Dengan kata lain, jika aku mati, mereka juga akan mati. Feng Hao berkata pelan, suaranya tiba-tiba menjadi sangat tenang, seolah dia sudah mengetahui semuanya. Apakah menurutmu aku bodoh? Pakar dari klan Mang Flame terkejut. Dia tidak tahu lagi bagaimana mengancam Ye Qingyu. Memang benar, jika dia tidak bisa menjamin keselamatan Feng Chen dan yang lainnya, bahkan orang bodoh pun tidak akan mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak membuahkan hasil. Matanya berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia juga mempertimbangkan kebenaran kata-kata Feng Hao. Baginya, orang-orang seperti Feng Chen dengan bakat pas-pasan dan budidaya rendah tidak ada gunanya sama sekali. Tidak masalah apakah dia membunuh mereka atau tidak. Namun, ini adalah poin penting Feng Hao. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Namun, jika dia tidak membiarkan mereka pergi, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan mereka? Jika Feng Hao tetap berada di bawah perlindungan kelompok Huang Tianyun, tidak peduli seberapa mampu mereka, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini menyebabkan dia mengalami dilema. Dia sedang memikirkan bagaimana memilih. Aku akan memberimu waktu tiga menit untuk mempertimbangkannya. Jika kamu tidak membiarkan mereka pergi, maka aku akan segera kembali ke Akademi Surgawi. Sebaliknya, Feng Hao lebih tenang darinya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada hari aku maju ke alam berdaulat setengah langkah, aku akan keluar untuk mencarimu. Meski suaranya tenang dan biasa saja, hal itu menyebabkan hati para ahli dari Klan Api Mang dan Klan Roh Dukun bergetar. Ini adalah pemimpin muda yang mengalahkan fisik tertinggi. Jika dia berada di alam yang sama dengan mereka, mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menghentikan langkahnya. Hari itu juga akan menjadi hari kiamat Klan Roh Dukun dan Klan Mang Api. Bagaimana aku bisa percaya kamu akan bunuh diri? Pakar dari Klan Api Mang sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya berkedip. Kecuali, kamu membiarkan orang-orang kami mengendalikanmu terlebih dahulu. Sudah setengah menit. Feng Hao mengingatkannya sambil tersenyum. Dia tidak menjawab atau menjelaskan. Jika kamu tidak melakukan ini, aku akan membiarkan mereka mati kesakitan di depanmu. Pakar dari Klan Api Mang itu sepertinya sudah kehilangan kendali emosinya karena merasa kehilangan inisiatif. Rasa sakit yang mereka derita hari ini, aku akan membiarkan anggota Klanmu membayarnya ribuan kali lipat. Feng Hao mengerutkan alisnya. Suaranya yang menakutkan seperti pernyataan seorang pembalas dendam, menyebabkan para ahli dari Klan Roh Dukun dan Klan Api Mang gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa Feng Hao pasti akan melakukan ini. Selama mereka menunggu Feng Hao tumbuh, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi tidak peduli seberapa besar dunia ini. Oleh karena itu, mereka harus mengambil keputusan hari ini. Entah Feng Hao meninggal, atau mereka mati. Menghadapi situasi ini, kedua belah pihak tidak dapat mencapai konsensus yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka menemui jalan buntu. Mengetahui bahwa kebuntuan tidak akan menguntungkannya, ahli dari Klan Api Mang menjadi sedikit kesal. Dia mengencangkan belenggu pada Feng Chen dan yang lainnya berulang kali. Namun, Feng Hao tetap acuh-ta'acuh, seolah dia tidak lagi peduli dengan situasi mereka. Lagi pula, menurut pendapat semua orang, Feng Hao tidak perlu mengorbankan hidupnya untuk orang-orang dengan bakat buruk ini. Selama kebuntuan ini, Pipi Qing mengkecil dipenuhi keringat. Dia memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkedip ke arah Feng Hao. Siap-siap. Suara Feng Hao tiba-tiba terdengar di benak Huang Tianyun, Liu Chanyan, Xiao Kiyu Kiyu dan anak anjing hitam. Pada saat yang sama, dia perlahan berjalan menuju ahli dari Klan Mang Flame. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langkah demi langkah, diiringi suara guntur, setiap langkahnya akan menyebabkan ruang pecah seperti kaca. Di saat yang sama, aura di tubuhnya melonjak tanpa batas, seolah tidak ada habisnya. Tanpa diduga, Huang Tianyun dan yang lainnya tidak mengikuti di belakang Feng Hao, membiarkan Feng Hao keluar dari lingkaran perlindungan mereka. Apakah kalian semua merasa nyaman sekarang? 1949. Suara Feng Hao perlahan bergema di wilayah ini. Tatapan semua orang tertuju padanya. Pada saat ini, Feng Hao sudah keluar dari perlindungan Huang Tianyun dan yang lainnya. Dia hanya berjarak satu sisi dari para ahli Klan Roh Dukun dan Klan Api Barbar. Semua orang dari Klan Feng, termasuk Feng Chen, menatap kosong ke arah Feng Hao. Ekspresi mereka sungguh tak terlukiskan. Mereka ingin membuju atau bahkan menggunakan hidup mereka untuk menghentikan Feng Hao agar tidak menonjol. Namun, sebagai kerabat Feng Hao, mereka memahami karakter Feng Hao lebih baik daripada orang lain. Sangat mustahil baginya untuk menyaksikan mereka mati di depannya. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Pada saat ini, para ahli Klan Roh Dukun dan Klan Api Barbar memandang Feng Hao dengan heran. Fakta bahwa dia benar-benar menonjol telah melampaui ekspektasi mereka. Apa? Aku menonjol? Tapi kamu gemetar ketakutan. Feng Hao dengan dingin mengalihkan pandangannya ke tiga belas ahli. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kerabatnya adalah skala kebalikannya. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan mati, siapapun orangnya. Haha, sungguh mengejutkan. Guru ilahiras manusia yang perkasa rela mengorbankan dirinya demi cinta keluarga yang menggelikan. Haruskah aku bilang kau bodoh atau menyedihkan? Melihat ekspresi Feng Hao, ke tiga belas ahli itu menggelengkan kepala dan mencibir. Di mata mereka, kekuatan adalah segalanya. Bagi monster tua seperti mereka yang telah hidup puluhan ribu tahun, cinta kekeluargaan telah memudar dari darah mereka. Tidak diragukan lagi, mereka merasa tindakan Feng Hao menggelikan. Inilah perbedaan antara kamu dan ras manusia. Apakah menurutmu semua orang di dunia ini berdarah dingin dan tidak berperasaan seperti kamu? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia benar-benar tidak takut menghadapi tiga belas ahli. Melihat ekspresi Feng Hao, ketiga belas ahli itu saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Namun, mereka tidak menyadari senyuman yang tersembunyi di sudut mulut Feng Hao. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu, yang disebut guru ilahi umat manusia, akan jatuh di hadapanmu hari ini. Semut akan selalu menjadi semut. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Salah satu ahli klan Roh Fudo melambaikan tangannya. Ekspresinya sangat acu-ta'acu saat dia memandang Feng Hao dengan merendahkan. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Atau haruskah kami melakukannya? Pada saat ini, Feng Chen dan yang lainnya tampak cemas. Mereka bahkan meneriaki Feng Hao, Feng Hao, jangan khawatirkan kami. Itu benar. Tidak masalah meskipun kami harus mengorbankan hidup kami. Masa depan seluruh umat manusia terikat padamu. Feng Hao, jangan gegabuh. Jika kita mati, maka kita mati. Di masa depan, kita akan membasu kedua klan ini dengan darah dan membalaskan dendam kita. Semua orang dari klan Feng meraung. Mereka tidak mau menukar nyawa Feng Hao dengan nyawa mereka. Tidak peduli apa, Feng Hao telah menjadi master teknik bela diri ilusi dan bertanggung jawab atas kediaman Kaisar Fana. Dia bahkan mungkin menjadi Kaisar Agung di masa depan. Bagaimana mereka bisa mengorbankan dia demi mereka? Sekelompok semut yang berisik. Ketika ahli klan Api Manchuria yang mengendalikan orang-orang dari klan Feng mendengar perkataan orang-orang dari klan Feng, ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dari jauh, dan segera, semua orang dari klan Feng berteriak kesakitan. Tubuh mereka berubah menjadi kabut darah. Cukup, apalagi yang kamu inginkan. Ketika Feng Hao melihat ini, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya merah saat dia menatap ahli klan Api Manchuria. Dia mengertakan gigi dan berkata, sesuai kesepakatan, biarkan saja. Apakah menurut Anda Anda masih memiliki hak untuk bernegosiasi dengan kami? Pakar klan Api Manchuria sangat marah hingga dia tertawa. Dia memandang Feng Hao dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, semut akan selalu menjadi semut. Di hadapan kekuatan absolut, kamu tidak lebih dari ini. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku jamin klan Roh Fudo dan klan Api Manchuria tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Wajah Feng Hao pucat. Dia mempunyai kekuatan untuk mengucapkan kata-kata ini. Meski dia tidak bisa mengalahkan para ahli tersebut, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pakar klan Api Manchuria sekali lagi mengejek, tapi dia diganggu oleh teman-temannya. Ahli lain dari klan Api Manchuria, yang mengenakan jubah kuno, perlahan keluar. Dia memandang Feng Hao dengan acu-ta'acu dan berkata, karena kamu keluar sendiri, tidak baik bagi kami untuk melanggar perjanjian. Biarkan mereka pergi. Saat suara ini terdengar, para ahli dari dua klan lainnya saling memandang dan mengangguk. Jika mereka benar-benar melanggar perjanjian, itu sama saja dengan menempatkan diri mereka di tempat yang tidak beriman. Itu baik-baik saja bagi mereka secara pribadi, tetapi kedua klan yang mereka wakili tidak boleh kehilangan muka. Ketika dia melihat reaksi mereka, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia memiringkan kepalanya dan mengangguk ke arah Huang Tianyun dan yang lainnya, menyampaikan arti tertentu. Di mata orang luar, Feng Hao menyuruh mereka pergi dan menerima orang-orang klan Feng. Namun, hanya Huang Tianyun, King Meng kecil dan yang lainnya yang mengetahui dengan jelas bahwa Feng Hao akan mengambil tindakan. Ekspresi Huang Yun Tian tidak berubah. Dia langsung mengambil langkah maju dan tiba di dekat ahli klan Api Manchuria. Sambil mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya dan segera membawa semua orang dari klan Feng kembali ke tempat yang aman. Melihat semua orang dari klan Feng selamat, Feng Hao juga menghela nafas lega. Wajahnya yang tegang juga berangsur-angsur mengendur. Pandangannya menyapu 13 ahli dari dua klan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang tak terlukiskan. Pada saat ini, seorang ahli dari klan Api Manchuria menonjol. Dia melihat senyum Feng Hao, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagi mereka, Feng Hao datang untuk mati, dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia selamat. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau haruskah kami melakukannya? Pakar klan Api Manchuria mengungkapkan ekspresi mengejek. Tangannya disilangkan di depan dadanya saat dia memandang Feng Hao dan berbicara dengan jijik. Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia mengungkapkan ekspresi percaya diri saat menghadapi 13 ahli. Namun, tidak ada yang melihat tangannya, yang tersembunyi di balik punggungnya, memberi isyarat ke arah Wang Yuntian dan yang lainnya. Kalian sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkanku. Pada saat yang sama, suara Feng Hao bergema seperti guntur. 13 ahli klan Api Manchuria dan klan Roh Dukun mengungkapkan ekspresi marah. Nak, kamu berani mempermainkan kami. Lupakan saja, saya akan langsung mengambil tindakan dan menangkap serta membunuhnya. Seorang ahli dari klan Roh Dukun berkata sambil tersenyum sinis. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Feng Hao masih memiliki trik lain saat ini. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan kejam menghantamnya seperti gunung. Ruang bergetar dan terus-menerus terpecah. Telapak tangan ini telah sepenuhnya mengunci tubuh Feng Hao, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Bisa dibayangkan jika dia dipukul oleh telapak tangan ini, dia pasti akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Tepat ketika 13 ahli berpikir bahwa Feng Hao akan dibunuh tanpa kemampuan untuk melawan, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Melihat lurus ke telapak tangan yang akan jatuh, dia perlahan menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi menghina. 1950 Perubahan mendadak ini telah menyebabkan para ahli klan api mengamuk dan klan Roh Dukun terkejut saat mereka melihat Feng Hao dengan tatapan marah. Mereka tidak pernah mengira Feng Hao akan berani menipu mereka. Seekor semut berani membuat rencana melawan kita. Sungguh menggelikan. Pakar dari klan Roh Dukun mencibir. Dia secara alami tahu bahwa cahaya seperti lautan adalah sejenis kabut beracun, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada tingkat kultifasinya, tidak ada racun di dunia yang dapat membahayakan dirinya. Saat ini, Huang Yuntian muncul di samping Feng Hao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke telapak tangan yang tidak jauh darinya. Dia mencibir, Feng Hao, mundurlah. Saat aura Huang Yuntian meletus, aura yang terkunci pada Feng Hao langsung hancur. Merasakan tubuhnya bisa bergerak lagi, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan dengan cepat mundur. Bang! Huang Yuntian bahkan tidak meliriknya sebelum melontarkan pukulan, bentrok langsung dengan ahli dari klan Roh Dukun. Seketika, ruang angkasa bergetar dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sial, kamu benar-benar menggunakan tipuan. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa meredam amarah di hatiku. Ketiga belas ahli itu semuanya marah. Mereka menyebar, ingin membunuh Feng Hao di sepanjang jalan. Namun, pada saat ini, sosok Xiao Qiyu, anak anjing hitam, dan Liu Chanyan semuanya meledak secara eksplosif. Mereka melihat ke belakang Feng Hao saat mereka bertarung melawan para ahli yang mencoba membunuh mereka di sepanjang jalan. Itu hanya sesaat, tapi mereka berempat telah bertukar tidak kurang dari seratus pukulan dengan tiga belas ahli. Ruang angkasa hancur tanpa henti, dan matahari serta bulan seakan kehilangan kemegahannya saat menghadapi serangan ini. Kalian berempat tidak bisa menghentikan kami. Menyerahlah. Akhir dari klan manusia telah tiba. Kamu hanya berjuang di ranjang kematianmu. Apakah menurutmu kabut beracun bisa berdampak apapun pada kita? Terlalu naif. Raungan menggelegar terdengar dari mulut tiga belas ahli, mengguncang langit dan bumi. Satu demi satu, mereka menyerang Huang Yuntian dan yang lainnya. Menghadapi rencana Feng Hao, hati mereka dipenuhi amarah. Mereka ingin mengabaikan segalanya dan membunuh Feng Hao di sini. Kamulah yang naif. Bagaimana mungkin aku, Feng Hao, melakukan sesuatu yang aku tidak yakin. Feng Hao tertawa dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke tiga belas ahli. Sudut bibirnya membentuk senyuman sinis saat dia berkata, kabut beracun ini tidak sesederhana kelihatannya. Mendengar kata-katanya, tiga belas ahli dari dua klan tercengang. Saat ini, cahaya hitam legam telah menyelimuti seluruh wilayah ini. Sekalipun mereka mengendalikan pernapasannya, kabut beracun masih bisa menembus kulit mereka. Metode yang sama tidak ada gunanya melawan kita. Semut bodoh. Salah satu ahli dari klan roh dukun mencibir sambil melihat kulitnya yang perlahan berubah menjadi hitam. Segera, dia mengedarkan energi di dalam tubuhnya untuk mengusir kabut beracun yang meresap ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, wajah ke tiga belas ahli itu berubah menjadi sangat jelek. Itu karena mereka menyadari bahwa meskipun mereka menggunakan energi di dalam tubuh mereka untuk mengeluarkan kabut beracun, itu tidak akan berpengaruh apapun. Saya sudah mengatakan bahwa kabut beracun tidak sesederhana itu. Feng Hao memandangi wajah pucat dari tiga belas ahli dan tidak bisa menahan tawa dengan riang. Bajingan, meskipun kabut beracun ini tidak dapat dihilangkan, apakah menurutmu itu akan sangat berguna bagi kita? Para ahli dari klan api barbar tertawa karena sangat marah. Segera, mereka mengabaikan segalanya dan menyerang dengan paksa. Dari sudut pandang mereka, selama mereka membunuh Feng Hao, mereka hanya perlu waktu untuk menghilangkan racun di tubuh mereka. King Meng, aku serahkan sisanya padamu. Feng Hao berbalik dan melihat King Meng kecil yang mengendalikan kabut beracun. Hatinya sakit saat melihat wajah pucatnya yang terus-menerus mengeluarkan keringat. Ayah, tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Mereka semua adalah orang jahat. Aku tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. King Meng kecil mengerutkan bibirnya. Tatapannya menyapu ke tiga belas ahli saat warna hitam pekat di matanya semakin intens. Cahaya hitam seperti lautan telah sepenuhnya menyelimuti wilayah ini. Sebaliknya, Huang Yuntian dan yang lainnya tidak menunjukkan kelainan apapun. Sebagai badan racun tertinggi, King Meng kecil secara alami mampu mengendalikan kabut beracun di tubuhnya dengan bebas dan tidak akan melukai siapapun secara tidak sengaja. Meledak. Suara sedingin es keluar dari mulut King Meng kecil. Seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Setelah melihat ini, Feng Hao melesat ke depan dan memeluk Little King Meng. Selamat beristirahat. Feng Hao dengan lembut berkata pada King Meng kecil. Segera setelah itu, dia menyerahkan King Meng kecil kepada orang-orang di belakangnya dan perlahan berjalan ke depan. Dia tahu bahwa kabut racun King Meng kecil akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya pada saat ini. Adapun seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan pada tiga belas ahli, itu masih dalam ekspektasinya. Setelah suaranya memudar, cahaya ilahi hitam legam yang deras tampak mendidih. Itu menjadi seperti banjir dan binatang buas karena terus-menerus menyerang tiga belas ahli dari suku Roh Dukun dan suku Api Barbar. Setelah beberapa saat, ketiga belas ahli itu akhirnya menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun kabut beracun memasuki tubuh mereka, mereka dapat mengandalkan energi yang kuat untuk menekannya bahkan jika mereka tidak dapat mengeluarkannya. Namun, mereka menemukan bahwa situasinya melebihi ekspektasi mereka. Ada yang tidak beres, energi di dalam tubuhku sepertinya perlahan-lahan terkikis oleh kabut beracun. Akhirnya, ahli dari suku Roh Dukun adalah orang pertama yang menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya menjadi sangat pucat. Di bawah korosi kabut beracun, serangan yang dia keluarkan secara bertahap melemah. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah terkorosi oleh kabut beracun dan dia tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aku juga, apa yang terjadi? Setelah itu, para ahli dari suku Roh Dukun dan suku Api Barbar secara bertahap menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena energi di dalam tubuh mereka terkorosi oleh kabut beracun dengan kecepatan yang mengerikan. Oleh karena itu, setiap kekuatan mereka mulai berkurang dan serangan yang mereka keluarkan hanya 70% dari kekuatan aslinya. Kabut beracun macam apa itu? Sebenarnya itu memiliki efek menekan pada kita. Para ahli dari suku Api Barbar mulai panik. Kekuatan mereka terkorosi dan kekuatan mereka menurun. Apalagi luasnya yang tidak sedikit membuat mereka merasa ketakutan. Hehehe, mari kita lihat bagaimana kalian bisa terus berpuas diri. Huang Yuntian terkekeh sambil menatap para ahli itu dengan niat buruk. Bukankah menyenangkan menindasku dengan begitu banyak orang? Sekarang, mari kita berdebat dan lihat siapa yang akan menindas siapa. dan lihat siapa yang akan menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.